Berstatus single di usia 30-an itu berat. Bahkan berat banget. Apalagi di budaya kita yang menganggap bahwa menikah itu adalah sebuah pencapaian, sebuah prestasi. Jadi prestasi dalam pendirikan, dalam pekerjaan itu nggak ada artinya kalau belum menikah. Kayak it means nothing. Ujung-ujungnya ditanyain, udah nikah belum? Kalau belum menikah sih? Ingat umur dong, jangan kasihkan kerja. Lo ngajar apa lagi sih? Lo tuh udah tua tau. Lo sih milih banget. Karena syarat lo ketinggian. Namanya juga syaratnya harus tinggi. Lo nggak mikirin nikah sih ya? Sampai akhirnya kerja mulu, traveling mulu, lupa nikah. Lo lihat dong si A, si B, si C udah punya anak, udah nikah, udah tunangan, udah punya anak dua. So, what? Kenapa emang? Padahal single, in relationship, udah nikah. Itu tuh cuma bagian proses dari hidup. Mau nikah di umur berapapun, yang penting menikah dengan orang yang tepat. Bukan harus menikah, bukan yang penting udah nikah, yang penting udah laku. Come on. Nggak gitu juga sih. Aku indah sih, Bu, ya. Berusia 32 tahun, baru menikah di umur 32 tahun. Dan aku bersyukur banget, karena aku sangat puas menikmati masa mudi aku, mengejar mimpiku, sampai akhirnya aku bertemu dengan pria yang tepat di usia 32 tahun. Aku satu dari banyak banget orang yang di sana bergumul tentang statusnya single, tapi dapet cibiran dari banyak orang. Mengalami jahatnya lingkungan sekitar, yang ngejudge kita hanya karena kita belum menikah. Mau udah S2, mau karirnya bagus, mau hidupnya bahagia-bahagia aja, tapi dianggap tuh kayak, lo belum menikah gitu. Untuk teman-teman yang berusia 30-an, atau 20-an menjelang 30, dan belum menikah, punya pacar, ataupun sudah punya pacar, tapi belum menikah, I feel you. Banyak banget yang akan ngomongin kita. Banyak banget netizen yang suka nginjir. I know, I feel you. Tapi kali ini aku mau bilang, kalian hebat. Karena kalian memilih untuk bertahan di status single, demi menunggu, ataupun mencari orang yang tepat. Ketika orang-orang lain yang udah menikah tuh kayak ngambil keputusan udah bareng suami, atau bareng istri, atau bahkan udah menggapai mimpi bersama dengan suami, istri, tapi kalian berusaha untuk menggapai mimpi-mimpi kalian, mengambil keputusan kalian dengan diri kalian sendiri, itu tuh hebat. Tapi aku gak ngerti, kenapa justru orang-orang tuh ngejudge orang yang belum menikah. Padahal, yang nginjir itu belum tentu bahagia juga sih dengan pernikahannya. Untuk kalian para wanita ataupun pria yang masih single di usia 30-an, jangan pernah mau menyerah hanya karena lingkungan kalian menganggap kalian itu kurang, atau belum ada apa-apanya tuh kalau belum menikah. Aku tuh sering sedih banget, karena merasa banyak banget orang yang akhirnya menyerah karena keadaan, menyerah karena lingkungan, menyerah karena tuntutan orang tua, karena tuntutan sekitar. Sampai akhirnya dia menikah dengan orang yang mungkin dia gak yakin. Ngapain sih? Menikah itu bukan karena status. Menikah itu bukan karena usia kita udah cukup. Menikah itu bukan karena orang-orang yang udah nikah, terus kita ikut nikah gitu. Ngapain sih? Gak perlu juga. Kebayang gak sih kalau menikah tuh karena tuntutan orang lain, terus akhirnya kita memaksakan diri untuk menikah dengan orang yang mungkin kita gak suka-suka banget, atau mungkin suka tapi gak yakin. Karena suka, karena cinta, tapi gak yakin itu juga gak bisa. Menikah itu adalah sebuah proses kehidupan, di mana proses itu kita nantinya akan memiliki pasangan untuk kita menjalani hidup kita, sisa hidup kita, bersama dia. Banyak orang juga yang siap menikah di usia mudanya, setelah dia mungkin merasa cukup setelah lulus kuliah, kerja, menikah, it's okay. Tapi banyak juga orang yang punya target juga gitu, dengan hidup dia gitu. Dia pengen S2 dulu, dia pengen kerja dulu, dia pengen karirnya sampai posisi tertentu dulu, baru dia menikah. Masing-masing orang punya ambisi, tapi jangan juga orang-orang yang memiliki tujuan hidup berbeda, lantas ngejudge orang tuh dengan gampang banget. Yang gak bisa sih aku bayangin tuh, misalnya nikah karena tuntutan omongan orang, hanya ingin ikut transporti itu, karena kebayang gak sih pasangan hidup? Atau aku lebih suka menggunakan istilah teman hidup. Teman hidup itu kan akan menemani kita ya, masih, let's say umurnya, kayak aku nikah di umur 32 tahun. Rata-rata usia kita berapa sih, ya kalau dikasih Tuhan umur panjang, mungkin 80-an, 90-an juga udah jarang. Berarti nanti kira-kira 48-an tahun lagi, aku akan menghabiskan sisa hidup aku tuh bareng dia. Kebayang gak sih omongan orang tuh kayak cuma sebentar doang, gak sampai 5 menit kadang, tapi itu bisa impactful banget ke hati seseorang yang memang masih single, dan yang mengerikan lagi tuh bisa sampai mempengaruhi keputusannya. teman aja tuh kita harus milih loh. Teman deket, sahabat, itu kita pasti milih. Apalagi tuh teman hidup. Kayak teman biasa itu kan kita butuh yang bisa ngobrol, bisa nyambung ngobrolnya, bisa diskusi, bisa kita minta pendapatnya, bisa kita ajak berdebat, berdebat in positive way ya. Jadi bisa ngapain aja bareng, bisa hangout, bisa becandaannya nyambung gitu loh. Jadi kita bisa nyaman dengan teman kita itu kalau memang kita pilih, kita seleksi aja juga. Apalagi untuk teman hidup. Yang kita bangun tuh ada dia di samping kita. Yang kita kalau sedih tuh ceritanya ke dia. Terus banyak orang-orang tuh bilang, ya iya milih, tapi gak usah milih-milih banget. Gak ngerti sih dengan konsep jangan milih-milih banget. Masing-masing orang tuh kan punya kriteria ya. Gini deh, kayak HR nyari orang untuk posisi tertentu. Pasti kan dia ada syaratnya ya. Misalnya untuk engineer, dia harus dari mana lulusannya, kemudian punya skill apa aja, interestnya di mana, terus karakternya seperti apa, personality-nya seperti apa, itu kan perlu dilihat. Cocok gak? Buat perusahaan aja tuh milihnya sampai seribet itu gitu. Kadang-kadang aku dapet bercandaan juga dari teman-teman, lo tuh memilih jodohnya lebih ribet daripada nge-rekrut karyawan deh. Ya emang lebih ribet. Karena apa? Karena kita masing-masing tuh punya standar, dan menurut aku ketika orang lain meminta kita untuk menurunkan standar, kayak berarti dia gak ngerti kita gitu sih. Karena kan masing-masing orang tuh punya standar, misalnya kayak aku, pasti standarnya akan beda dengan teman-teman aku juga. Dan itu gak masalah. Gak perlu juga kita komplain. Milih itu hak kita. Memilih pasangan itu juga itu harus kita lakukan. Karena kalau enggak, resikonya akan kita tanggung sendiri. Gak cukup kok. Cuma kayak misalnya ada yang serius sengaja kita nikah, terus kita, oke aku mau juga nikah, cukup. Enggak banyak proses yang dilalui sebelum kita menikah. Jadi, gak sesederhana itu sih. Maksudnya, bagi kalian yang belum menikah, please jangan pernah berkecil hati, karena menikah dengan orang yang salah itu pun justru jadi musibah. Aku menikah akhirnya di usia 32 tahun. Aku juga gak nyangka kok, kalau aku akhirnya menikah di usia itu, setua itu, kalau kata orang-orang. Itu tua banget sih buat di lingkungan aku. Aku wanita Batak, tanpa bermaksud Sarah ya, itu menganggap sangat tua. Gak cuma Batak sih, kayaknya di seluruh Indonesia kayak gitu. Dulu tuh aku tuh pengennya nikah di umur 26, jadi aku dulu melanjutkan kuliah, selesai S1 aku lanjut kuliah, S2, kemudian aku berencana menikah setelah bekerja. Jadi waktu itu target aku, aku harus kerja dulu baru aku menikah. Nah, ternyata justru setelah lulus, S2, dan sebelum aku dapat kerja, justru malah hubungan aku tuh kandas. Itu kebayang gak sih? Justru di usia yang harusnya aku pengen aku menikah, aku tuh malah putus, dan dinamika relasi, mulailah di usia aku di 26 tahun. Jadi bagi teman-teman yang mungkin bahkan masih umur 25 udah galau banget, tenang aja aku umur 26 justru malah kembali jadi single, dan dinamika mencari teman hidup itu menanti teman hidup sih ya, kalau cewek menanti, itu tuh makin, wah bergejolak banget. Mungkin emang bagi sebagian orang tuh mendapatkan, menemukan teman hidup, bukan menjadi suatu problematika hidup. Banyak juga orang yang relationship-nya berjalan dengan cukup ideal. Aku gak pernah bilang lancar-lancar aja, karena gak ada hubungan orang yang sangat lancar. I mean idealnya itu kayak, yaudah dia pacaran, kemudian serius, dikenalkan ke orang tua, kemudian menikah. Tapi gak semuanya selancar itu. Banyak orang justru nangis, sampai stres, bahkan depresi, bahkan sampai berpengaruh ke karirnya juga, karena ini menjadi beban, menjadi tekanan, apalagi kalau ditambah tekanan dari lingkungan. Karena bagi orang yang berusia 30-an belum menikah itu sendiri, udah punya beban sendiri kok. Gak perlu ditambah-tambahin lagi beban dari orang sekitar gitu loh. Banyak orang justru hanya menyindir, nyinyirin, ngejudge, tanpa membantu. Ya gak harus dibantu juga sih, at least gak usah nambahin beban orang yang single sih. Prinsip aku sih sederhana ya, kalau lo gak bisa gak bantu orang, menguatkan orang lain, at least lo gak usah nambah beban di hidup dia. Dan aku, termasuk salah satu orang yang mengalami dinamika relationship. Itu dramanya udah ngalahin drama Korea deh. Banyak banget dinamika yang membuat aku akhirnya sampai merasa insecure. Dan itu gak gampang, karena lagi-lagi kita manusia. I'm just a human. Tapi aku tuh gak pernah mau nunjukin kesedihan aku tuh di depan orang-orang. Sampai mungkin akhirnya orang menilai, kalau hidup aku tuh fine-fine aja. Ya, aku berusaha untuk fine aja. Ketika kayak tadi, banyak nyinyiran orang. Di depan orang yang nyinyirin sih, aku diem aja, aku senyum aja. Aku selalu jawabnya, ya doain ya. Semoga Tuhan segera kasih. Kalau ada temen, kenalin dong. Bahkan kadang aku tuh kayak nyindir diri sendiri. Kayak, ya ini gue gak laku-laku. Tapi di balik itu, malem-malemnya lah nangis. Atau, tiba-tiba ke toilet nangis. Karena, karena emang, ya sakit sih dia ngomongin kayak gitu. Bahkan pernah ada omongan orang yang, aku masih inget banget sampai sekarang, ini, emang tiba-tiba selalu nangis kalau inget ini. Ada yang pernah bilang ke aku kayak, geng, emang gak takut nikah ketuaan? Aku jadi kakasih, aku gak mau. Aku gak mau sih. Aku jauh-jauh banget sama anak aku. Nanti aku telat punya anak. Guys, ngomong tentang anak, orang yang masih single, itu tuh dibanget. Please, siapapun yang dengar ini, please jangan lakuin itu. Karena, itu tuh sangat sensitif. Siapa sih perempuan mana sih yang gak pengen punya anak? Perempuan mana sih yang gak pengen umurnya tuh gak usah beda-beda jauh sama anak? Semua perempuan tuh pengen, tapi hati-hati juga sih untuk ngobrol soal kayak gitu. Gak ada yang pengen juga kalau ningkah lama. Tapi bukan berarti harus meratapi nasib, cuma gak penting juga harus sampai diingetin soal itu. Ada juga yang pernah ngomong ke aku ketika aku dengan segala kegalauan aku, segala dilema aku, dan emang jujur, ini selalu bikin aku nangis kalau aku cerita di tengah aku dengan kegalauan aku, dengan deket beberapa pria, akhirnya gak ada yang jadi. Emang gak ada yang jadi? Gimana ya namanya? Kan kita masih milih. Kita milih, pria itu pun milih. Gak semuanya kok gak berhasil karena kita milih. Kadang pria itu juga milih. Kita bukan jadi pilihan dia, aku juga ngalamin itu gitu. Tapi ya, itu namanya proses itu udah jalan Tuhan gitu loh. Nah, di tengah aku lagi dilema dengan gak ada yang sampai jadi pacar, teman aku tuh cuma bisa komplain kayak gini. Lo tuh gimana sih gak ada yang jadi mulu? Hidup orang tuh udah punya progres, orang udah nikah, udah punya anak, udah punya anak kedua, lo tuh hidupnya di situ-situ mulu. Ya, gue gak di situ-situ mulu juga sih. Gue kerja, bahkan gue juga duduk-dudukan S2 dibanding lo gitu. Dia bahkan belum S2. Maksudnya, gak usah lah dihitung-hitung gitu loh. Kalau mau hitung-hitungan, banyak hal yang mungkin aku bisa hitung dari diri aku yang dia belum punya juga. Tapi kan aku gak pernah ngelakuin itu. Dan sebenarnya masih banyak banget obrolan yang menyakitkan buat aku pribadi. Dan aku tahu teman-teman juga banyak ngalamin itu. Itu sebelum aku menikah, aku mengalaminya. Ya, aku gak mau sedih di depan netizen itu, sedih di depan orang itu. Tapi, aku nangis dengan diriku sendiri. Aku nangis dengan sahabat-sahabat yang mengerti aku. Atau, sampai aku di titik udah pernah ngadunya itu cuma bisa ketuhan doang. karena terkadang sahabat sendiri pun gak bisa ngerti kita. Sahabat tertentu yang bisa ngerti. Tapi puji Tuhan, aku juga punya sahabat yang begitu mengerti. Dan gak semua orang perlu tahu kesedihan kita. Tapi, ketika kalian sedih, itu wajar banget. Tapi, please, jangan pernah sedih di depan orang yang menyangkiti kalian dengan kata-katanya. karena yakinlah mereka pun belum tentu bahagia dengan hidupannya. Mungkin dia gak bahagia dengan pernikahannya. Mungkin dia gak bahagia dengan hidupnya. Sampai akhirnya, dia mau untuk ngurusin hidup kamu. Menilai hidup kamu dan ngejudge hidup kamu. Omongan orang memang akan banyak kenyakitin. Tapi, jangan sampai prinsip mengenai teman hidup itu tergeser hanya karena omongan orang. Bodo amat aja sama omongan orang. Memahami bahwa penyinyiran orang itu jangan kita lihat dari kata-katanya dia. Lihat orang yang ngomongnya. Ketika ada orang-orang yang bilang, lo standarnya ketinggian sih. Jadinya gak susah. Aku tuh langsung screening itu orang yang ngomong ke aku. Ya, sorry, tanpa bermasuk berendahkan. Aku screening aja itu orangnya. Dia seperti apa? Ketika dia sudah menikah, dia suaminya seperti apa? Istrinya seperti apa? Oh, yaudah, standarnya dia juga begitu. Gak ada salahnya, emang dia ngomong kayak gitu, tapi jangan jadi salah buat kita. Kadang tuh ada yang ngomong kayak gitu tuh, padahal aku tahu kehidupan rumah tangganya itu gak bahagia-bahagia banget. Kalau ada yang nyinyirin, kalau ada yang berusaha untuk bring you down, bikin kamu ngerasa down karena kamu masih single, bodo amat aja. Tapi, please, di depan orang yang nyinyirin kalian, teteplah bersikap baik. apapun yang orang ngomongin tentang kalian, teteplah bersikap baik. Kalau kalian harusnya di dengan omongan orang, menangislah di dalam kamar, menangislah dengan Tuhan, menangislah dengan sahabat-sahabat yang kalian percaya yang akan menguatkan kalian. Akan ada orang-orang yang berusaha untuk menurunkan value kita hanya karena kita belum menikah. Tapi value kamu, value aku, value kalian yang belum menikah itu gak akan tertukar hanya karena kalian belum menikah. Banyak orang yang bisa berprestasi, banyak orang yang bisa memberikan impact bagi orang lain walaupun dia belum menikah. Biarin aja orang-orang sibuk membicarakan kamu, kita, atau siapapun itu yang belum menikah, mungkin memang mereka hidupnya gak punya bahan obrolan penting lain gitu sih. Selain ngomongin orang yang belum menikah, sibukkanlah diri kamu dengan orang-orang yang sayang dengan kamu, sibukkan dengan orang-orang yang kamu sayangi dengan keluarga, sibukkan waktu dengan Tuhan, sampai akhirnya mereka yang selalu ngomongin kamu tuh ngelihat kalau Tuhan tuh memberkati hidup kalian dengan banyak cara melalui karir kalian, melalui keluarga, bahkan sampai akhirnya nanti Tuhan mempertemuan kalian dengan orang yang tepat, terus orang yang nyirin cuma bisa diem doang. Karena yang paling berpengaruh terhadap keputusan memilih teman hidup adalah kita sendiri, keluarga, dan Tuhan. Bukan orang lain. Kebahagiaan itu bukan diukur dari apa yang orang omongin tentang hidup kita. Tapi kebahagiaan kita adalah seberapa besar kita bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada hidup kita melalui orang-orang sekitar kita, melalui sahabat-sahabat, keluarga, melalui prestasi kita dalam pekerjaan. Terima kasih telah menonton!